Intro Kabar baik PSM Makassar hari ini Manajemen PSM Makassar berkomitmen akan segera menyelesaikan masalah yang menimpa pasukan ramang Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Planet Sports Indonesia Sekedar diketahui PSM Makassar resmi mendapatkan hukuman dari FIFA pada tanggal 4 April tahun 2024 Oleh karena itu media ofiser PSM Makassar yaitu Sulaiman Abdul Karim mengkonfirmasi masalah tersebut Serta manajemen PSM Makassar mengakui hal tersebut Saat ini PSM Makassar sedang menjalani proses yang sedang berjalan dari FIFA Pria yang akrab di Sapa Sule itu menerangkan buntut permasalahan ini pada evaluasi sengketa penyelesaian kewajiban PSM Makassar Karena pada awal putaran kedua musim ini, pasukan ramang dilanda isu internal yang mencuat ke publik Media ofiser PSM mengatakan semua proses perbaikan terus berjalan Manajemen pasukan ramang berkomitmen segera menyelesaikan masalah yang ada dalam waktu dekat sebelum bursa transfer dibuka Karena masalah yang menimpa PSM Makassar sudah menemui titik terang Sehingga persiapan PSM untuk musim depan tidak terganggu Apalagi saat ini PSM Makassar sedang mengincar berbagai pemain baru yang lebih baik lagi untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 musim depan Para supporter pasukan ramang berharap manajemen bisa mendatangkan pemain yang berkualitas Agar PSM Makassar bisa bersaing di papan atas klasemen musim depan Itulah berita PSM Makassar hari ini Terima kasih telah menonton video ini Semoga segala urusan Anda dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini